Intro Ini tipikal mie ayam Yang belum malas buat renovasi, men Halo, sirius makan, ketemu lagi kita Di channel tempat makan bak mie halal paling asik santariksa Friend, hari ini gue mau makan mie ayam bagi mas asli Permata hati di daerah Kelapa 2, Tangrang Stay tune Makan-makan Ma friend, posisi gue sekarang lagi ada di daerah Tangrang Tepatnya itu gue ada di jalan Kelapa 2, men Nah, gue lagi iseng-iseng jalan Gue nemu ada mie ayam yang rame dan katanya enak, men Namanya mie ayam asli Banyumas Permata hati Gue memutuskan buat coba Dan gue lihat di Google, untuk ayaman temen-temen gue Katanya enak, ayamnya aji banget Yaudah, yuk kita makan-makan, kita cobain Tapi men, sebelum kita makan-makan Buat yang bergabung dengan pencinta kuliner, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Nanti ga juga jangan lupa, IG juga jangan lupa Udah, let's go Halo mas Halo mas Mas Roni Mas Roni Mas Roni, saya mau nanya mas Mie ayam ini nih, udah berapa lama mas? Udah 10 tahun lebih lah Kalau disini baru mas? Kalau disini udah 2 tahun Oh 2 tahun sebelumnya di lain tempat ya? Iya Oh mas, mau nanya mas Ini bedanya sama mie ayam lain tau mas? Mungkin dari rasa ayamnya sama gagingnya Gagingnya lah, kalau disini tanpa tulang Sama bumbunya beda ya mas ya? Bumbunya beda Oh gokil Mas, gue mau nanya nih mas Ini pas pandemi begini, berkurang gak mas? Biasanya sampai 300, cuma untuk ban mie paling 200 Berkurangnya 100 porsi ya Mas, saya mau pesen mas, yang paling laris disini apa mas? Mas, kalau disini yang paling laris mie ayam baso pangsit, komplit Komplit? Iya Oke, saya minta itu mas Siap Siap Ini daun bawang, eh bawang goreng Ini bedanya nih, Bardo nih Sampai jumpa Gila men, ini mie nya pas diaduk, wangi yang men tambun Asli Wangi yang men tambun Jadi ini punya minyak, beda men Kayak minyak bawah Apa Koko udah lama langanan disini kok? Sudah, tahunnya udah lama Oh udah lama? Menurut Koko enak gak kok? Enak Enak ya? Enak Dari nilai 1 sampai 10 8 8 Ini yang ke siapa? Riki Oh Riki Ya udah nyampe men, pesenan gue Kali ini gue pesen yang mie ayam bakso pangsit men Nah Eh, sini gue kasih lihat Pernampakannya itu tuh mirip mie bangka ya Karena dia pakai toge Nah, terus ayamnya Nah, ayamnya dia bebas tulang men Daging doang, gak ada kulit Gokks Dan ada figurannya Tuh, minyak kecil-kecil Tuh, minyak kecil-kecil Betul ya Nah friend, sebelum kita makan Jangan lupa kita bersih-bersih dulu Di tangan gue udah ada Hand style laser dari Stero bag men Hand style laser dengan bentuknya kecil Tipis Masuk tas gampang Masuk kantong gampang Tuh, minyak kecil Tuh, minyak kecil Tuh, minyak kecil Ini pembelian ada di bawah Sekarang baru kita camsuit Ini harum banget tuh Kursi juga lumayan Ini harganya Rp21.000 aja Bismillah Bismillah Bener, bener Bener men Kekuatannya terletak pada ayamnya Goks Ini ayamnya Itu dominannya Asin gurih men Perpaduan Manis asin gurihnya Goks banget Makan-makan Minyak bawang yang kita dikasih Gaksa banget men Gudi ini ya Ini tipikal mie ayam Yang lu manas buat renovasi, men Hahaha Iya, 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 iya Hahaha Jadi ini Pasti ori keluaran pabrik, men Belum gua renovasi sama sekali Goks Goks Nah friend Ini gua di pinggir jalan persis Di pinggir jalan persis Dari tadi banyak F1 lewat Haa Mobil motor Tapi tenang men Suara gua tetep jenis terdengar Karena apa? Go, go Itu baru sana ada F1 lewat men Hahaha Tapi karena gua pake Boya MM1 Gada masalah Kenapa gua pilih itu? Harganya murah Kualitasnya Goks Done Simple Tinggal colok Pake Hahaha Oke, sekarang kita renovasi dulu Kita taruh dulu men Pangsit Baksonya Kuahin dikit Ini kalo gua liat ya Itu Sambalnya tuh sambal-sambal encer gitu Cobain dulu yuk Wah Menurutnya mantep banget Hahaha Makan-makan Hahaha Makan-makan Makan-makan Bisa makan-makan Eh, luar nanti Bola Iya, mah Dua tahun udah dua tahun Dari dua tahun Suka, men Hmm Makan-makan Isian ya Itu ayam Tapi lebih bermumbu Daripada Ayam yang kering tadi Baksonya men Itu modelan yang Keluarnya garing Dalamnya lembut Suka banget gua sama ayamnya nih Mungkin Lu ya Kalo kesini Lu boleh pesen Extra ayam kali Hmm Recommended banget sih Ini adalah salah satu mie ayam Yang secara random gua temuin Dan enak Rasanya Itu ayamnya Ada rasa manis Asin Gurih bermanis itu men Cakep banget Hahaha Gua saranin Lu kalo kesini Lu ekstra itu men Nanti alamat lengkap Gua taruh di deskripsi Mas Trai See you Sampai jumpa Halo, siap choose makan Ketemu lagi kita Hahaha Di channel tempat makan bak mie halal Paling asik Santa Riksa Huuuuh Hahaha Friend Hari ini gua mau makan Mie Mie apaan sih namanya Friend Hari ini gua mau makan Mie ayam bayu mas asli Permahat Kalo gua bilang ini recommended banget men Ayamnya Ayamnya Itu khas banget Jadi dia rasa manis Masa 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 Hahaha Makan makan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih